Halo guys, Komika baru aja yang ngeluarin produk wireless microphone yang bernama Komika Vimo S. Wireless microphone ini cocok untuk iPhone ataupun Android dan bisa digunakan untuk semua kebutuhan kayak bikin konten video, vlogging, podcast, atau buat live di social media. Komika Vimo S ini jadi salah satu wireless microphone membuat smartphone yang punya port monitoring audio, dual channel 2.4 GHz, dan perekaman 24-bit dengan kualitas yang profesional tentunya. Hmm, kira-kira kayak gimana ya kualitas suaranya untuk mic wireless yang satu ini? Nah guys, Komika Vimo S ini punya dua versi. Ya ini yang pertama Vimo S UC, itu dengan port USB Type-C yang tentunya bakal kompatibel dengan perangkat Android. Dan yang satu lagi adalah Vimo S ME dengan port lightning yang kompatibel dengan perangkat iOS atau iPhone. Untuk Komika Vimo S yang aku gunakan ini adalah versi ME atau yang punya port lightning yang sudah lulus sertifikasi Apple MFI. Nah, untuk lekamannya sendiri ada USB Type-C yang bisa dipakai buat charging. Kemudian dikasih juga splitter untuk memonitoring audio dengan output jack 3.5 mm dan USB Type-C. Sedangkan disertakan juga dead cat atau windproof seperti ini untuk membantu meredam noise dan suara angin. So guys, Vimo S ini pada dasarnya adalah sebuah wireless microphone system dual channel dengan frekuensi 2.4 GHz. Mikrofon ini terdiri dari 1 receiver dan 2 transmitter. Untuk receiver-nya sendiri punya bentuk yang unik karena terintegrasi dengan charging case-nya secara langsung. Dan menempel cukup kuat dengan sistem magnetik seperti ini. Selain port USB Type-C yang bisa digunakan buat memonitoring audio, pada receiver Vimo S ini juga ada knob untuk mengatur volume dari audio input-nya. Serta 2 bar indikator dengan lampu LED warna biru yang akan aktif ketika kamu mengambil salah satu transmitter dari charging case-nya. Nah, sedangkan 2 transmitter-nya dari Vimo S ini mempunyai bentuk yang identik. Serta ada 1 tombol mute yang bisa digunakan untuk menghindari perekaman yang nggak diinginkan. Nah, buat aksesoris tambahan seperti deadcat atau windproof, itu kamu bisa pasang seperti ini. Nah, deadcat-nya ini membantu untuk meredam noise dan suara hembusan angin ya. Semisal nih, kalau kalian nggak pakai deadcat atau windproof ini, kamu bisa mengaktifkan fitur bawaan dari microphone wireless ini, yaitu fitur denoise pada transmitter-nya. Dengan cara kamu bisa menekan lama tombol yang ada di transmitter-nya ini. Selain itu, tombol ini juga bisa berfungsi sebagai tombol mute atau mute, dan juga bisa dipakai juga sebagai tombol pairing. Nah, untuk ketahanan baterai dari Vimo S ini, kamu bisa pantau di Nixie Tube Display yang ada di charging case-nya ini. Untuk daya tahan dari transmitter-nya ini bisa bertahan selama 5 jam, sedangkan jika digunakan dengan charging case-nya itu bisa bertahan lebih lama, jadi hingga 15 jam, guys. Vimo S ini sangat kecil, simple, dan ringan jika dibawa dalam satu kesatuan seperti ini, tapi tetap powerful ya, karena sudah dibekali kemampuan perekaman 48kHz yang setakat dengan perekaman profesional, dengan treble yang jernih dan bass yang nendang banget. Nah, untuk build quality-nya dari microphone ini terasa berisi dan solid. Memang, kalau untuk harga segini itu harusnya sih punya kualitas yang bagus ya, guys. Oh iya, untuk harganya sendiri itu mulai dari 1,5 jutaan, atau kamu bisa cek aja di link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah untuk detail yang lebih lengkap. Nah, di sini untuk cara connecting-nya itu gampang banget, kamu tinggal ambil aja receiver-nya ini dari charging case, dan langsung aja kamu bisa colokin ke HP kamu. Nanti akan muncul lampu berwarna biru seperti ini, yang menandakan jika receiver-nya sudah siap digunakan. Selanjutnya, kamu tinggal ambil transmitter-nya dari charging case, dan jika lampu transmitter-nya berwarna biru dan berkedip-kedip lambat, itu tandanya belum tersambung dengan receiver. Jadi untuk menyambungkannya, kamu tinggal tekan lama di transmitter-nya, nanti akan menyambung secara otomatis. Tandanya kalau sudah tersambung, nanti lampunya bakal stay on atau nggak kedap-kedip lagi. Untuk kualitas suaranya kayak gimana? Nah, perlu kalian ketahui suara yang aku rekam di video ini, dari awal video sampai sekarang ini, itu aku rekam menggunakan mikrofon Komika ini, mikrofon Komika Vimo SME. Kalian bisa nilai sendiri untuk hasil atau kualitas rekaman dari mikrofon yang satu ini itu seperti apa. Nah, kalau penilaan dari aku sendiri untuk suara yang dihasilkan dari mikrofon Komika ini, itu lumayan jernih ya, dan untuk noise itu bisa tercover dengan baik. Cuma terkadang di saat-saat tertentu ketika suara environment atau suara sekitar itu sedang ramai, dan kita mengaktifkan fitur denoise, itu suara yang dihasilkan, jadi kurang ngebass dan agak sedikit mendem guys. Atau istilah kata, treble-nya itu kebanyakan dibanding bass-nya. Dan kalau menurutku, malah lebih enak pakai windproof atau dead cat ya, yang seperti ini, untuk mengurangi suara noise atau suara embuser angin yang ada di sekitaran. Tapi untuk kualitas suaranya itu masih tetap natural dan enak buat didengerin. Nah, untungnya Komika Fimo S ini udah ada knob untuk mengatur volume desibel audio inputnya, jadi kalau kalian ngerasa input suara yang masuk itu terlalu kecil, kalian bisa memutar knob ini supaya suaranya menjadi sedikit lebih besar atau bertambah sekitar 2dB untuk sensitivitasnya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan mikrofon wireless yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang sudah aku taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah untuk melihat detail harga produk dan juga promo yang sedang berlaku. Oke guys, mungkin segini dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and goodbye.